Saya suruh mandi air kembang, di depan bukun itu, tidak berbusana. Saya lakuin itu, supaya katanya usahanya, supaya lancar. Udah pasrah, gak bisa berbuat apa-apa. Saya udah capek minum obat, udah capek saya. Setelah terjadinya kontrak otomatis, konsep pembayaran itu adalah kita menjual jiwa kita. Aku tadi ngescan nama asli tante ya, terus nama suami, udah ada haknya sebenernya. Dari para kubu kiri. Angel, belum. Aku kalau jadi kubu kiri, tertarik sekali dengan Angel. Halo semuanya, selamat datang di Detective Astral. Menguakal misterius dengan cara khusus. Dan kembali lagi, tetapi kita, ataupun aku sendiri, hari ini belum berlima. Karena untuk konten kali ini kita, seperti biasa, kita kembali dengan segmen CSI, Client Sense Investigation. Yang dimana, klien berikut ini, disamping aku, ada dua orang. Ada Kak Angel, dan juga Tante Maria. Klien berikut ini memiliki masalah, memiliki gangguan-gangguan, ya makhluk astral. Yang diduga antara campuran non-medis dan juga medis, mungkin. Dikarenakan akibatnya mereka dulu melakukan kontrak, tanda kutip, dengan astral untuk, ya, bisa dibilang melancarkan bisnis mereka. Dan baru dirasakan baru sekarang, dan mereka sebenernya sudah kembali ke jalan yang benar. Dan, kita gak tahu nih, kenapa gangguan-gangguan ini masih dirasakan oleh beliau. Mari kita usutun tes di Client Sense Investigation pada episode kali ini. Let's go. Sampai jumpa. Oke, dan sekarang kita sudah bersama Kak Angel, dan juga Tante Maria. Halo, selamat siang, Kak. Siang. Dan disini, kita langsung aja, kita dengerin nih, kronologi ceritanya. Mungkin kita dari garis luarnya dulu deh. Ini ada kaya-nya sebagai anak ya. Anak dan juga Tante Maria sebagai orang tua pastinya. Di sini yang tahu kronologi lebih detailnya, Tante ya? Iya. Tapi boleh deh kalau kayak gitu, dari Kak Angel dulu nih, menceritakan secara garis lurusnya, garis besarnya dulu deh. Nanti baru mamah mungkin yang melengkapi. Silahkan, Kak Angel. Jadi, waktu tanggal 29 siang, papa telepon aku. Papa cerita soal keadaan mamah yang menurut papa di luar nalar. Jadi, tiba-tiba ketawa, terus langsung nangis. Lalu, aku langsung telepon mama kan, karena takutnya kenapa-napa. Terus, mama cerita. Jadi, waktu mama lagi di dapur, mama lagi berdiri, lagi nyuci piring di dapur. Tiba-tiba, ada yang kelitikin mama. Ada yang kelitikin mama. Terus, abis itu, mama langsung masuk ke kamar nangis. Terus, hari kedua, tiba-tiba mama lagi posisinya di dapur juga ya, mas. Lagi nyuci piring juga. Terus, tiba-tiba ada yang bisikin mama untuk ambil pisau dan tusuk mama. Suruh b*****. Suruh b*****. Karena mama kan posisinya, sakitnya terus menurus ya. Jadi, sakitnya tuh nggak sembuh-sembuh. Misalnya, satu sembuh, udah enakan. Misalnya, dalam waktu dua hari, tau-tau ada sakit lagi yang lain. Dan itu, kita udah berobat kemana aja. Dokter juga udah kasih obat yang seharusnya udah sembuh. Tapi, ada aja sakitnya. Secara medis sudah dilakukan. Ya, dan mama emang. Empat kali masuk rumah sakit. Terus, mama juga emang sempet kayak punya fikiran buruk. Kayaknya lebih baik gue m***** aja deh. Biar gue nggak susah, nggak sengsara. Kayak gitu. Nah, pas kejadian itu, aku telfon mama kan. Aku telfon mama, ajak doa, segala macem. Terus, mama tuh punya rasa ketakutan dalam semingguan itulah. Rasanya tuh takut, takut, takut terus kan. Pas aku pulang ke rumah mama di hari minggu itu, mama juga sempet kemasukan juga. Sempet coba mau bunuh diri. Pakai selimut, jadi dicekek gitu. Kemasukan? Bukan, aku nggak ngerti kemasukan. Cuman, tiba-tiba, yang tadinya aku lagi ngobrol sama mama. Terus, aku ngobrol sesuatu. Terus, bikin mama tuh kayak emosi. Tau-tau masuk kamar, teriak-teriak. Tau-tau udah nyekek pake selimut. Dan itu pas aku liat mata mama, bukan mata mama. Apa yang ngebuat itu kamu merasa itu bukan mata mama? Karena kan aku tau, mata mama jadi abu-abu. Oh, pupilnya jadi abu-abu. Terus, aku doain. Aku doain. Nggak lama setelah aku doain gitu. Jadi, mama kan postingnya di kasur. Lagi kayak gini, terus aku buka tangannya. Terus, aku dorong ke kasur. Jadi, tiduran aku duduk di pahannya mama. Aku doain. Itu, mama pas aku liat matanya. Pas saat aku doa itu, matanya abu-abu. Terus ketawa-ketawa gitu. Kalau aku liat sekarang ya, mata Tante Maria sendiri, coklat ya Tante ya? Iya, coklat. Iya, terus pas kejadian itu kan, pas doain. Mama lemas, terus tidur. Agak tidur kurang lebih setengah jam atau 15 menit. Pas udah ini, aku tanya, mama tadi ngerasa enggak mama berantem sama aku gitu. Mama enggak ngerasa apa-apa, cuma bilang badan mama pada sakit. Dan dari kejadian itu tuh, perasaan mama langsung kayak enggak tenang. Kayak gelisah gitu. Kayak ada apa yang difikirin. Terus, kadang kayak suka bengong. Kalau boleh tahu Tante, sakitnya apa aja Tante? Yang sampai 4 kali datang ke rumah sakit. Terus, satunya sembuh. Terus, ada lagi kambuh. Sakitnya apa aja Tante? Karena sakit, ma. Ma. Terus, kata dokter. Sudah pulang tuh ya, ma-nya ya. Sudah pulang ke rumah sakit 4 hari. Balik lagi, pulang. Terus, perut saya sakit. Sakitnya keriwatan. Enggak tahan. Sampai minum obat penyeri dari apotik. Saya beli, tetap enggak tahan. Masuk lagi rumah sakit. 4 hari. Terus, katanya, suruh periksa urologi. Takut ada batu ginjal. Emang ada, cuma sedikit. Batu ginjal yang enggak berani apa-apa. Karena kecil. Enggak bisa dipapain. Enggak bisa kasih tindakan. Kasih obat aja supaya luntur, katanya. Sudah. Terus, saya pulang. Habis pulang. Saya langsung pingsan lagi 4 hari. Jadi, begitu terus. Sampai saya sakit badan saya. Sampai saya lemes. Katanya, pas masuk lagi rumah sakit 3 kali. Katanya, kaliumnya kurang. Sampai diobatin kaliumnya. Sampai saya. Udah pasrah. Udah bisa berbuat apa-apa. Saya udah capek minum obat. Udah capek saya. Kalau yang sekarang sih, gatel-gatel ya? Sekarang gatel-gatel. Gatel-gatelnya enggak hilang gitu. Udah minum obat segala macem semuanya. Udah ke dokter kulit. Udah ke dokter mana-mana. Udah. Gatel-gatelnya udah 3 bulan enggak sembuh-sembuh. Itu terjadi? Terjadi 3 bulan. Dari bulan Juli lah. Dari bulan Juli. Eh, dari bulan Juni ya? Mei. Di Bekasi. Sakit mama masuk rumah sakit itu dari bulan Mei. Sampai sekarang yang paling parah sih sebenarnya. Kalau mah sama kalium. Mungkin aku masih menganggap medis. Karena kan mama memang punya mah. Dan waktu di kalium, di catnya. Memang kalium mama turun. Jadi memang rendah. Jadi aku berpikiran memang itu medis. Tapi sekarang kondisinya kan kaliumnya. Sekarang makin merosot. Kaliumnya sebenarnya udah normal. Cuman mama lemesnya tuh kayak emang bener-bener enggak ada tenaga. Sama gatel-gatelnya ini. Di kalau misalnya dia ada infeksi. Atau dermatitis atau segala macem. Kan pasti kelihatan ya. Dari kulit ruam-ruam. Ini enggak ada ruam-ruam sama sekali. Tapi sekudur dari badan mama. Dari atas sampai paha. Sampai paha tuh gatel-gatel terus. Mau di suhu yang normal pun. Atau aku pernah. Takutnya kan mama karena panas. Aku taruh di AC tetap gatel. Terus taruh di tempat panas. Tetap jadi enggak ngerti segala macem obat. Ataupun karena polusi udara Jakarta yang lagi kacau pun. Kan mama tinggal di puncak. Oh iya. I see. Iya. Mama tinggal di puncak. Lebih better lah ya. Lebih better kan udaranya. Enggak. Weekend juga mama di puncak. Oh puncaknya beda ya. Aku yang pulang. Oh oke oke. Iya. Saya tetap tinggal di puncak tuh menetap. Jadinya enggak kemari-mari. Bukan yang di puncak pasnya sih. Tapi lebih ke arah gunung gitu loh. Oh jadi memang lebih asri. Iya jarang-jarang. Minim polusi. Iya jarang ada kendaraan gitu. Terus di hati enggak tenang. Hati enggak tenang. Iya enggak nyaman. Apa yang dibikin enggak nyaman? Apakah ada bisikan-bisikan? Atau ada apa? Kayaknya kurang tahu lah gitu. Kayak enggak nyaman aja gitu ya Tante ya? Kayaknya enggak nyaman. Oke. Kayaknya hidup tuh. Kayaknya enggak. Enggak ada kayak hidup gitu. Mimpi-mimpi? Makan aja sampai paksa-paksa. Supaya jangan mah lagi kamu. Saya paksa-paksa. Tadinya saya udah enggak mau makan. Udah lemes. Kalau ada mimpi-mimpi gitu enggak Tante? Mimpi apa? Mimpi buruk atau apa gitu? Enggak. Paling mimpi. Kalau yang saudara saya kan udah pada mimpi tinggal dua ya. Apa yang suka yang mimpi gitu? Yang mimpi gitu? Iya. Suka mimpi aja gitu. Dari jauh. Enggak memberikan pesan apa gitu? Enggak. Cuma kayak lambaikan tangan. Cuma kayaknya kita. Saya juga suka pikiran. Suka membayang. Berbayang sama koko gitu. Berbayang sama Cici. Berbayang sama mama saya. Nah ini kalau kesehatan itu mungkin kalau yang aku catat ya itu dari bulan Mei masih tahun ini. Iya masih bulan Mei tahun ini. Tapi kalau dari yang tadi yang kayak kesurupan ataupun. Baru kemarin. Kemarin dua minggu yang lalu lah mama kesurupan. Enggak. Sebulan yang mama-mama bunuh bilang aja. Oh iya sebulan yang lalu. Jadi bisa dibilang dalam tahun baru tahun ini. Iya. Semua gangguan-gangguan itu makin berasa aneh. Iya buat aku makin aneh. Tahun ini. Iya. Kalau dulu mama memang punya sakit kepala. Punya sakit kepala. Itu minum obatnya bisa parah banget. Kayak paramek tuh sehari bisa 3-4 lempeng. Terus pernah juga aku MRI kan. Itu di MRI juga sebenarnya gak ada apa-apa. Jadi. Cuma kayak sakit kepala biasa. Terus. Kalau kayak suasana rumah kayak berantem. Itu emang dari kecil ya. Kayak papa kan emosian terus. Jadi gak bisa kita. Kita gak bisa ngeluarin pendapat. Kita baik mama ya. Itu gak bisa. Papa tuh. Sekali kita tentang tuh. Emosinya di luar batas. Sampai pukul mama. Segala macem. Kayak gitu. Jadi sakit kepala ini udah. Bisa dibilang tahunan ya. Dari aku SD kelas 5 lah ya. Eh kelas 5 ya. Iya. Enggak ya. Si ayah lahir. Oh berarti udah 35 tahun. Oke. Kebiasaan saya jelek saya ya. Kau ya. Kalau saya pegang benda gitu. Benda apapun. Kayaknya tuh dia hati. Dia nyuruh. Lu pegang lagi. Lu pegang lagi. Oh. Kayak ada aja yang disikin gitu. Iya. Pegang apa ngambil? Pegang. Pegang lagi. Kan saya seandainya ini saya naruh gelas gitu ya. Pokoknya suruh taruh berkali-kali lagi. Taruh doang. Atau kayak harus. Kayak melakukan kejadian itu berulang kali. Berulang kali. Kayak ada orang OCD kan begitu juga. Iya. Sampai selama kayak OCD. Ada OCD gitu kan. Kayak padahal dia mau melakukan sesuatu. Tapi yaudah. Misalkan mau kerja. Buka tutup laptop. Sampai kayak perasaan. Ah ini udah. Yuk baru kerja. Iya. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini bisa ke arah medis dan non juga sih ya. Tapi dulu enggak. Dulu enggak. Ini baru terjadi. Udah lama juga. Udah lama. Saya menikah. Waktu belum menikah saya enggak begitu. Kalau papa kayaknya main kedukun itu dari sebelum mama menikah sih. Ini dia nih. Tunggu dulu. Kita satu-satu dulu. Tapi oke. Kita balik lagi. Itu yang tante rasakan dulu. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi saya capek. Ada lagi enggak tante? Ya sepuluh saya malu kan sama orang ya. Sesudah saya melakukan barang. Saya naruh apa. Saya kayaknya kurang pas gitu ya. Kayak kurang apa gitu. Saya toleh lagi. Saya toleh lagi. Kok begini saya. Kalau enggak di saya toleh. Enggak saya apain gitu. Kayaknya perasaan saya. Ntar lu ada kejadian apa. Apa lu. Begitu. Oke. Jadi kurang lebih itu tante yang tante rasakan. Apa ada lagi ya tante? Kira-kira dari penyakit atau enggak. Kayak seri. Kan kecemasan. Iya seri kecemasan begitu. Sering ke. Badan kagak enak. Lemes. Enggak nyaman. Kayaknya. Oke. Baik tante. Dan sekarang kita coba untuk merunut. Kenapa ini bisa terjadi. Dugan sementara. Dari pihak kak Angel dan juga tante Maria sendiri. Nah ini kan sebelum datang ke sini. Menulis email. Ya kan ya ke kita. Bahwa memang karena orang tua. Memang dulu sempat ya kontrak lah. Kalau bahasanya DA kontrak lah. Ya kan kontrak kepada kubu kiri. Untuk usahanya kedua orang tua. Nah itu boleh diceritain enggak? Mungkin lebih siapa. Paling ke mama kali ya. Mama yang tahu. Semenjak kapan nih tante? Dan kenapa dulu ngelakuin itu? Siapa yang ngajak atau kegimana? Suami kami. Suami saya. Suami saya kan orangnya keras kepala. Udah begitu kasar. Jadi saya harus turut. Dulu dia belum kenal Tuhan. Jadi kita harus turut. Apa kata dia? Kalau tidak marah-marah. Sambit. Apa gitu. Men tangan. Jadi saya ikutin. Saya ikutin. Saya disuruh mandi kembang. Buka baju. Terus mama sempat ke gunung kali juga katanya. Suruh mandi air kembang. Di depan bukun itu. Dengan. Tidak berbusana. Saya lakuin itu. Supaya katanya usahanya supaya lancar. Kan saya dulu main sablon. Saya ikutin. Terus saya. Udah begitu. Saya kagak tau. Dia perjanjian apa. Saya gak tau. Saya di luar. Udah abis dimandikan. Saya pakai baju lagi. Saya keluar. Suami saya ngomong sama dukun itu. Saya gak tau. Saya tidak tau. Kalau boleh tau dari tahun berapa itu Tante? Itu. Satu anak saya masih kecil. Masih berapa tau? Masih SD. SD? Iya. Oke. Sekitar tahun 90-an? Apa 2000-an Tante? 90-an. 92-an lah ya. Sembilan. Oke. Enggak 97 berarti. Udah lama banget ya. Dari 97. Terus mama juga pernah ke Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi. Ini dalam tahun yang sama atau memang ritual ini dilakukan secara berturut-turut gitu tiap tahunnya? Tidak kayak budaya? Enggak. Enggak berturut-turut. Jadi. Kayak misalnya mungkin ya. Mungkin kayak misalnya. Kata orang ya. Suruh. Enggak berhasil gitu. Mungkin denger orang. Lu kesana. Begini. Suruh begini. Udah. Udah ada yang jalanin. Sekali dua kali. Udah. Terus ke Gunung Kawi. Dengan dukun yang berbeda nih? Dengan dukun yang berbeda. Oke. Jadi dukunnya lebih dari satu tante ya? Iya. Oke. Ini. Kalau yang tante lihat ini. Atau rasakan. Udah berapa tahun nih? Sampai akhirnya mungkin. Ya. Suami. Akhirnya bertobat kan? Sudah lebih mengenal Tuhan. Iya. Baru tahun ini kok apa? Udah berapa? Udah lama sih di baptis. Tapi kan dia baru benar-benar ke gereja. Baru bulan ini. Baru tahun ini. Baru tahun ini. Baru tahun ini. Iya. Oke. Bulan ini lah. Dua bulanan lah. Baru sebulan dua bulanan. Cuman waktu ke Gunung Kawi itu kan sama saya. Saya gak tau juga dia ngomong apa. Saya gak tau. Udah ke Gunung Kawi. Udah saya gak diajak-ajak lagi kemana-mana. Dan dia pun kemana juga. Saya gak tau. Oh itu dia ya? Nah pertanyaan aku kan. Apakah ada pertemuan-pertemuan dengan dukun lain yang tante tidak ketahui? Iya gak tau saya. Nah itu juga gak tau. Gak tau. Oke. Tapi yang tante rasakan yang ngikut lah. Istilahnya ngikut. Nemenin. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa tante? Ke Gunung Kawi sekali aja. Itu tahun? Udah. Itu dia masih kecil. Dua ribuan? Apa masih di sembilan puluhan itu? Sembilan puluhan. Masih sembilan puluhan itu? Oke. Memang lebih ke arah untuk usaha ya tante disitu ya? Iya buat usaha. Ke Gunung Kawi itu kayak gimana aja tante? Kalau boleh diceritain. Ke Gunung Kawi. Apa aja ritual-ritual yang dilakukan? Enggak ada ritual ya. Saya ke Gunung Kawi itu kayaknya ada fase-fasenya. Ada tempat-tempatnya ya. Kalau saya tuh ke tempat yang banyak hutan-hutannya. Oh bukan malah ke arah lentengnya? Atau tempat yang udah? Enggak. Oke. Malah ke hutan-hutannya? Iya ke hutan. Masuk ke hutan. Soalnya saya ingetnya. Masuk terus saya dianterin. Gak bisa nih apa-apa. Bahwa gak bisa. Apa lah kok jalannya gajul-gajul ke hutan. Terus ada sumur. Nah di sumur itu ngapain tante? Ya itu. Berdoa. Oh. Sumurnya kelihatan tua? Atau kelihatan kayak bagus? Di dalam. Kita masuk. Masuk ke dalam. Terus udah ditutupin sama kain-kainan. Kain putih, kain hitam? Kain hitam. Ini di outdoor tuh tante ya kalau kayak gitu ya? Iya. Maksudnya di luar gitu? Di alam liar? Kita masuk ke tangga. Oh ada, ada. Ada tangganya. Jadi udah agak bagus ya abisnya? Iya, udah ada tangganya. Tangganya udah hitam juga. Ada kumul lah gitu ya. Masuk ke situ. Oh ya gak terawat banget gitu ya? Iya, gak terawat. Terus ada dalam. Kita masuk ke dalam itu. Ke dalam penyembah lah gitu ya. Kayak bersemedi. Semedi. Ya gitu. Dikasih doa-doa gitu sama siukunya? Enggak. Oh tante ngikut aja? Ikut aja. Oke. Cuma disuruh semedi, semedi aja gitu? Iya, duduk-duduk aja. Apakah berdoa di situ tante? Saya gak ngerti juga. Saya emang gak berdoa. Jadi yang penting ngikut aja. Tapi gak tau kalau suami kayak gimana. Kalau yang dibandingkan, yang papa harimau putih itu dapat dari mana? Itu mah dari mama angkat dia. Mama tau gak itu? Udah meninggal orang yang gak tau ceritanya. Sebelum kenal mama. Dia udah punya itu. Iya. Mapa udah punya itu. Iya. Oke, 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 oke. Siap tante. Nah itu apa lagi nih? Mungkin yang dilakukan dulu. Jadi sebelum sama saya juga dia udah ada pegangan. Sebelum kenal saya. Jadi saya gak tau. Jadi om ini nih memang juga pemain lah ya bahasanya ya. Sudah dari dulu semenjak. Iya. Mengenal dan menikah dengan tante sendiri. Oke. Ada lagi mungkin? Kalau yang ke Wanosobo itu mama ada pernah belum? Ke daerah Wanosobo. Belum. Mama gak ikut kan? Mama kan ke rumah mama. Aku pernah diajak papa sih ke daerah Wanosobo. Tapi aku gak tau papa ngapain. Tapi papa bilang ya ketemu sama temennya. Jadi papa emang lumayan traveler ya? Traveler tanda kutip ya? Dulu juga aku sempat bisa. Jadi waktu aku SD dalam keadaan setengah tidur itu. Aku pernah didatengin nenek-nenek pakai kebaya. Dia nampak beras di kepala aku. Itu aku positinya lagi tidur. Jadi antara aku tidur. Tapi aku bisa kayak dalam batin gitu bisa ngeliat gitu. Kalau ada nenek-nenek yang masuk ke kamar aku. Terus dia nampahin beras di kepala aku. Terus ada beberapa kali. Aku lihat hal kayak misalnya sekelebat makhluk halus kayak gitu. Terus ada ngerasain beberapa kali. Anak aku juga yang besar juga sering digangguin. Sering dipegang-pegang gitu loh. Jadi ini nurun juga gangguannya ke ke Angel ya? Iya. Apa aja ke Angel? Kalau aku sih dulu lebih sering mungkin emosi aku ya. Emosi aku yang gak stabil. Terus kayak misalnya. Apa ya lawan jenis tuh kalau ngeliat aku arahnya ke arah negatif. Sebelum nikahnya? Aku sekarang udah pisah. Jadi sampai sekarang kadang lawan jenis tuh kalau ngeliat aku tuh arahnya ke arah negatif. Istilahnya bukan yang ke arah positif, malah ke arah negatif yang ingin destruktif. Iya. Kayak Angel sendiri. Iya. Dari dulu? Dari semenjak remaja? Enggak sih. Pas aku... Pas aku tahun berapa ya? 2003 karena waktu itu gak sengaja. Waktu itu temen aku pas malam itu pas aku lagi di kamar temen aku ngeliat aku kayak di belakang aku kayak ada orang pake selendang warna merah. Kebaya warna merah sama selendang warna merah. Semenjak kejadian itu sih. Oke. Itu dari umur berapa tuh kak? Udah 20-an ya? 20 tahun yang lalu? Enggak. Waktu aku usia 20. Oh waktu usia 20-an. Mulai merasakan yang aneh. Iya. Oke. Kalau boleh tau anak tante satu aja atau berapa? Aku aja. Oh tiga. Yang nomor satu lelaki. Nomor dua ini. Nomor tiga perempuan. Oke. Yang kakak yang laki-laki juga emosinya jauh lebih gak stabil. Oke. Yang terakhir pun? Yang terakhir mungkin karena perempuan kali ya. Jadi lebih bisa di ini lebih bisa diatur sama aku. Tapi kan kalau kakak gak bisa sama sekali. Iya bener. Oke oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya ceritanya. Ada lagi gak tante yang mungkin tante rasakan ataupun apa yang pengen diceritakan dulu nih? Kenapa ini semua terjadi? Oh papa tuh punya keris ya mah? Oh. Koleksinya juga banyak ya? Iya. Punya keris kecil doang di kantong. Tahu udah dibakar katanya? Tapi kan ada dulu. Dulunya. Oh dulunya. Iya dulunya ada. Terus yang baca-bacaan itu. Ada batu-batu cincin. Terus baca-bacaan. Terus saya tak gak tau. Lebih ke klinik ya kalau begitu. Iya terus ada kayak surat-surat baca-bacaan yang di dompetnya itu loh mah. Iya. Tahu. Wapak-wapak gitu lah. Terus sempat punya kayak jengelot-jengelot gitu ya? Pernah saya. Enggak itu. Pasti orang. Tapi kan papa pernah punya. Iya. Pernah saya tanya kenapa sih kamu begitu? Karena kalau saya aku. Dia bilang begini. Kalau saya gak punya pegangan. Saya gak bisa begini katanya. Dia berani orangnya. Kan dia dulu bandar kelapa. Bandar kelapa kan ke pelabuhan. Ke serang. Katanya. Kalau gak punya pegangan. Disana tuh bahaya katanya. Begitu dong ngomong sama saya. Sudah begitu saya diem. Karena kalau banyak kan ngomong juga dia. Suka marah. Orangnya pemarah. Iya. Karena memang. Ya alasan ini. Bisa dibilang kelise juga sih. Banyak banget. Ya klien-klien kita juga. Dari Dekretif Astral. Ataupun Anomali. Ataupun Bang Adam sendiri. Dulunya memang nyilmu. Dengan alasan ya. Gue kerja di daerah. Yang memang keras nih. Buat backingan. Dan lain-lain lah. Entah buat anti bacok. Ataukah kayak gimana. Karena memang daerahnya keras. Gitu kan ya. Oke. Kurang lebih seperti itu kali ya Tante ya. Mungkin nanti. Lebih detailnya. Atau ada yang perlu ditanya. Kita langsung aja. Pas ketika emang. Tim Dekretif Astral. Hadir di studio. Dan bagaimanakah solusi. Yang harus diberikan. Kepada Tante Maria. Dan juga ke Angel. Dan juga keluarga. Tapi kalau buat tanggung jawab. Seorang suami. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Sayang. Cuman gitu. Kalau orangnya gak boleh tersinggung. Oke. Siap. Kalau kayak gitu. Langsung aja. Kita panggil tim Dekretif Astral. Untuk kita investigasi. Dari kasus Tante Maria. Dan juga ke Angel. Let's go. Oke. Dan sekarang kita sudah bersama tim Dekretif Astral. Bersama Bro Willy. Jesseline. Dan juga ada Bang Adam. Dan juga Aileen. Dan masih ada Tante Maria disini. Kak Angelnya. Ada di belakang layar aja. Nanti kalau ada kurang-kurang. Tinggal tambahin aja ya. Kak Angel ya. Dan. Kasus tadi. Kalian gimana? Udah gede. Udah dapet. Keseluruhannya. Dan kita langsung aja minta pendapat. Dari masing-masing. Dari tim Dekretif Astral. Bagaimana sih. Tanggapannya. Ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan tambahan. Karena. Tadi dari tim kreatif juga. Sudah memberikan foto-foto ya. Dari keluarga juga. Sudah diberi nama. Dan lain-lain. Jadi sudah lumayan ngescan juga ya. Di belakang layar juga. Jadi langsung bisa memberikan. Sebuah input-input mungkin. Ataupun tambahan-tambahan. Tentang kasus. Dari. Tante Maria ini. Dan langsung aja. Kita tanya. Gimana. Untuk. Dari siapa dulu nih. Aileen dulu kali. Mungkin. Biar banyak. Ya kan. Kalau Aileen belakangan. Dapetnya dikit. Biasanya gitu. Langsung. Dari Aileen dulu. Aileen. Bagaimana menurut kamu. Tentang kasus. Tante Maria ini. Jadi. Menurut aku memang ada astralnya. Karena. Apa namanya. Aku merasa memang ada perjanjian sih. Oke. Jadi poinnya adalah. Kamu udah ngedetect. Bahwa ini bukan. Sekedar medis aja. Tapi non medis juga. Ada astralnya. Udah berefek ke. Psikologi dan medis juga. Akhirnya. Psikologi dan juga medis. Jadi semua berawal dari. Non medis. Dari non medis. Dalam artian astral ya. Ya. Tapi mungkin. Aku rasa dulu. Beberapa karakter. Tante. Mohon maaf ya tante. Yang pertama. Memang. Rasa ketuhanannya kurang. Terus juga masih ada sisi ambisinya. Masih ada sisi ambisi. Ya. Iya. Terus abis itu. Kalau sekarang. Kondisinya itu. Tante mungkin. Bisa dibilang paranoid. Terus kedua. Kadang. Aku rasa tante. Ada beberapa momen. Suka merasa bersalah juga. Tidur kurang nyaman ya. Iya. Tidur kurang nyaman. Banyak pikiran. Iya. Dan itu memang ada. Menurut aku. Gak murni dari tante. Tapi memang ada domplengan juga. Hmm. Yang akhirnya. Mungkin dari basicnya. Udah seperti itu. Ditambah domplengan. Makin parah. Oke. Iya. Sudah segitu dulu. Apa kita lanjut ke yang lain? Lanjut ke yang lain. Oke. Yang lain ingin menambahkan. Dan juga mengiakan gak. Satu vision juga gak. Dengan Aileen. Dari siapa dulu. Aileen. Jesseline mungkin. Boleh. Sama sih. Sama kayak Aileen. Wait ya. Aku udah tulis poin-poinnya. Jadi aku ngeliat. Itu ada demon. Di. Oh ini udah level demon ya? Bukan jin. Ada demon. Ntar dulu. Jinnya ntar dulu. Oke oke oke. Ada demon. Terus aku dari tadi mencoba. Untuk detect gitu. Apakah ada jinnya. Apa enggak. Cuman aku ngerasa. Kok kayaknya udah lama ya. Dan kayaknya. Tante sebenarnya. Yang ngelakuin kesana. Itu ya memang. Karena. Aku gimana ngomongnya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Karena selain disuruh sama suami. Tante juga mikir kayak kemungkinan. Siapa tau. Yaudah deh gitu. Sekalian coba aja. Siapa tau. Bisa berhasil. Maksudnya bisa. Yaudah gitu. Maksudnya. Tujuannya tercapai. Iya. Salah satunya itu. Terus. Negative thinking itu bener. Tadi seperti yang Aileen bilang. Terus tertekan sama kondisi. Itu iya. Nah. Disini. Aku bilang. Enggak semuanya penyakit tante itu. Dari. Dari demon. Atau dari jinnya itu. Jadi ada pengaruh ke makanan. Terus. Kalori defisit. Yang ujung-ujungnya jadi susah healing. Oke oke oke. Iya. Siap. Susah healing. Susah sembuh. Regenerasinya susah. Regenerasinya susah. Gitu. Terus. Yaudah sih. Sampai situ dulu aja sih. Oke. Ada tambahan mungkin dari Bro Willy dan juga Bang Adam? Bentar ya. Bang Adam dulu kalau kayak gitu. Silahkan Bang. Dulu. Oke. Kasus Tante Maria ini adalah kasus yang bisa kita pelajarin. Kita pelajarin terus kita juga bisa ambil makna positifnya. Bahwa di saat kita ambisi. Di aspek manapun itu pada akhirnya ambisi itu akan ngancurin hidup kita. Dan terus-bener terus gitu loh. Kenapa gue bilang seperti itu? Berawal dari ambisi pada akhirnya dia datang kan. Datang ke orang pinter. Tanpa desa dari kesepakatan dia bukan cuma ke orang pinter aja nih. Tapi juga ke astral negatif. Secara gak langsung mereka berdua. Tante Maria sama om otomatis melakukan kontrak dong. Dengan eksistensi jihad ini. Walaupun Tante cuma ngikut aja nih Bang. Kalau gue lihat secara memori. Di saat Tante berangkat itu udah kesepakatan bersama sih. Jadi kayak yaudah coba aja. Kata coba ini usurnya itu adalah ada keinginan. Beda kayak. Duh ngapain sih gue berangkat. Atau ada bentrok dimana kayak sangat amat menolak. Beda. Ini ada konsep kayak coba aja. Jadi ada will. Ada will. Ada will sedikit. Walaupun cuma sedikit. Gitu loh. Nah dengan ada kesepakatan bersama antara suami istri. Datang ke orang pinter. Dan orang pinter ini ternyata adalah seorang dukun. Yang kategorinya kekuatannya lebih berkoneksi ke iblis jahat. Oh bukan jin. Kalau gue rasa dia tanpa gue sadarin ini udah masuk iblis sih. Oke. Jadi dukunnya ini berspek nih? Dukunya gue rasa berspek secara energi. Tapi gak sampai otaknya gitu aja. Maksudnya gak sampai otaknya gimana? Energinya oke. Dia punya power. Tapi otaknya gak nyampe. Jadi otaknya sudah dimanipulasi sama si astral itu bang. Udah dikuasai. I see. Jadi pemikirannya dan lain-lainnya sudah termanipulasi. Sudah termanipulasi sih dukun. Jadi bagus dong ya. Kontak persennya dia dibawain. Tau gak ada. Jadi otomatis. Apa yang disampaikan si dukun negatif ini? Ya pasti sebagian juga dari si iblis tadi. Omongannya. Untuk nge-brandwash klien-kliennya dia. Patasan. Aku boleh nambahin dikit gak Kak Adem? Kak Adem masih mau. Masih? Tapi kamu dulu mau nambahin dulu gak apa-apa? Aku nambahin dikit ya. Kak Adem inget kan? Jadi tadi itu sempat waktu cerita yang tante disumur. Ke Gunung Kawi. Oh iya. Terus yang hutan. Itu pas aku cek gitu ya. Disitu. Aku gak ngeliat ada makhluk yang berupa jin. Nah tapi aku tiba-tiba ngeliat ada shadow. Shadow hitam. Nah shadow hitam ini ya bener yang kata Kak Adem tadi. Itu yang mungkin ngebisikin si dukun. Terus ya buat nge-gayet klien-kliennya si dukun ini. Itu lebih ke entitas iblis kalau kayak gitu. Lebih ke demon sih yang aku rasakan. Bukan jin ya? Karena aku liat shadow. Oke. Kalau shadow itu lebih ke demon. Silahkan Bang. Nah jadi poinnya harus kita tegas. Kasih garis disini adalah. Kesepakatan sama dukun itu biasanya pasti juga secara kita gak langsung ada kesepakatan sama iblis. Atau eksistensi jahat. Karena kita kan belum bayar dia. Kita oke udah bayar si dukunnya. Tapi belum bayar si astralnya. Oke. Poinnya disitu. Nah secara setelah terjadinya kontrak otomatis konsep dari pembayaran itu adalah kita menjual jiwa kita. Dia gak dibayar pake uang soalnya. Dia bayar pake jiwa kita. Kita jual jiwa kita sama eksistensi jahat itu. Otomatis seluruh dari diri kita adalah haknya kubu kiri. Nah disaat kita masuk ke ranah dikuasai sama kubu kiri atau eksistensi jahat tadi. Otomatis mereka akan punya hak untuk ngobrak-abrik hidup kita. Baik dari hari ini maupun ke depan. Ditambah lagi disaat kita melakukan sebuah kontrak tersebut otomatis ada yang namanya dosa. Dosa ini adalah energi negatif sebenarnya. Disaat energi negatif itu ada di dalam diri kita. Energi negatif ini akan mengeluarkan namanya frekuensi. Nah frekuensi pada akhirnya akan menyambar ke frekuensi-frekuensi negatif. Disaat dia dosa adalah energi negatif. Otomatis frekuensi ini akan menyambar ke frekuensi-frekuensi yang cocok. Yang di sekitarnya? Ya. Analoginya kayak Garputala. Di saat frekuensinya 440, otomatis dia akan menyinggung Garputala yang frekuensinya yang sama. Nah sama disaat energi negatif atau dosa itu mengeluarkan frekuensi, otomatis dia akan memanggil musibah, sial, penyakit, semuanya. Itu akan terundang ke diri kita. Otomatis, itu sangat otomatis. Nah ditambah lagi, karena kita dikuasai otomatis eksistensi astral ini ada di belakang kita dong. Di circle kita. Dia akan menyerang kita terus. Dan serangan ini berdasarkan manipulasi. Manipulasi perasaan ke diri kita sendiri. Manipulasi ke keluarga kita itu akan terus bang. Akan terus. Dan konsep dari solusi ini buat gue harus diputus kontraknya. Dan bertobat. Nah disaat frekuensi ini terus bang, mengeluarkan, disaat dosa, energi dosa ini mengeluarkan frekuensi terus, otomatis kita kan masalah terus ya. Otomatis kita down terus dong. Down stress segala macam. Makin negatif. Makin negatif, ditambah lagi boost negatif dari bisikan negatifnya astral ini. Nggak cemas lah, apalah tadi kan kalau tante kan. Nah terjadilah kondisi yang sekarang. Yang terjadi adalah kita gampang, karena imun kita turun, otomatis karena stress kan. Imun kita turun, otomatis semua penyakit itu akan datang ke kita bang. Dan apapun yang kita lakukan, rejeki pun akan menjauh. Karena ya balik lagi, dia nggak mungkin ngebiarin si wadah yang udah bikin kontrak ini untuk bahagia. Dia pasti menghancurkan semua rencana-rencana positif untuk si manusia itu supaya bisa bahagia. Karena lu adalah orang yang bagian dari gua sekarang, lu harus susah. Kalau lu tiba-tiba hidupnya enak, yang ada lu bersyukur antima Tuhan nih. Nah gua nggak terima di fase itu. Dia pasti akan membuat, mengotak-atik si manusia ini supaya hidupnya jadi kacau. Jadi kacau, mungkin awal-awalnya enak. Tapi ujungnya kan kacau. Bertahan paling lama setau gua pribadi di lapangan itu orang yang main dukun terus hidupnya indah gitu. Dia paling lama dua tahun kadang lebih cepat dari itu. Selebihnya hancur semua. Kecuali dia sepetuh banget. Iya. Nah ditambah lagi kan tante kondisi udah dikuasain. Sugestis-sugestis negatif itu pasti bermunculan bang. Untuk dia mengakhirin hidup lah segala macem gitu. Sugestis-sugestis itu beneran bang? Itu beneran. Bukan psikologi? Bukan psikologi. Itu beneran. Nah kita sepakat. Yang gak tenang itu? Yang gak tenang maksudnya? Tante ada perasaan gak tenang ya? Hatinya gak tenang gak damai. Gini deh. Kategori tenang itu gini bang. Di saat kita manusia nomor harusnya memang kita tenang. Tapi misalkan kita punya teman toksik misalkan. Toksik nih. Misalnya nih kita analogi. Misalkan kita punya teman samping itu ada toksik gitu. Otomatis kita disamping dia gak tenang dong. Gak tenang kan sekarang? Iya mungkin juga gitu. Jadi kayak kita gak tenang. Kenapa kita gak tenang? Karena hati nurani kita sadar ada sesuatu yang gak... Apa? Ada sesuatu di sekitar kita ini yang negatif. Makanya kita gak akan tenang terus. Nanti kan? Otomatis ya. Kita harus menjauhkan si astral ini dari Tante Maria. Supaya dia bisa lebih tenang. Gitu. Dia gak akan pernah tenang hidupnya. Kalau masih ada eksistensi ini. Dia harus... Ya salah satu yang harus dilakukan adalah permintaan maaf ke Tuhan sih intinya. Atau ke alam semesta kita nyebutnya. Supaya... Apa ya? Supaya kontrak ini keputus gitu. Tapi yang penting. Jangan diulangi lagi. Ada beberapa kalian kadang-kadang melakukannya lagi. Dan itu susah biasanya. Ya. Manusia kan tidak stabil. Nah, dari gue sih kurang lebih kayak gitu. Solusi lebih tepatnya nanti mungkin ya. Di segmen terakhir ya. Silahkan. Kita masih deduksi dulu sekarang. Tante mau minum? Enggak. Mau minum Tante? Enggak. Enggak. Bro Willy, silahkan. Oke. Ada beberapa poin. Tadi kan Tante bilang. Eh, waktu DA dengerin di situ. Walaupun... Papa udah terima Tuhan. Tapi gak tau kan. Masih main atau enggak gitu kan. Aku bisa salah. Tapi jawabannya iya. Bisa kok. Banyak kami nemui orang-orang yang ke gereja. Ini gereja kan? Gereja. Iya. Kristen berarti ya Tante. Tapi masih tertarik sana sih itu tuh banyak. Banyak. Gak cuma Tante dan... Maksudnya gak cuma kasus Tante dan... Orang apa? Suami aja. Banyak kami melihat hal itu. Jadi kayaknya besar kemungkinan... Nama papa tadi alias suami Tante itu... Itu kayaknya masih... Coba-coba. Masih ada. Aku bisa salah tapi kayaknya masih kerasa. Masih belok-belok dikit. Belok-belok itu kepo. Tapi kalau misalnya berbuah hasil... Ya kenapa enggak gitu loh. Jadi main aman tapi kalau kayak... Lo ngerti main aman tapi kalau berhasil lo ambil enggak? Kayak gitu. Yang kedua... Ini proyek keluarga dari si setannya Tante. Si iblisnya. Iya. Jadi... Aku tadi nge-scan nama asli Tante ya. Siapa? Terus nama suami. Gitu. Itu tuh udah ada haknya sebenernya. Dari para kubu kiri. Siapa Angel ya? Angel. Angel? Belum. Aku kalau jadi kubu kiri tertarik sekali dengan Angel. Terus aku mikir. Apa urusannya? Ini para... Lagi denger nih iblisnya nih. Iblisnya apa urusannya sama Angel? Karena Angel belum ada hak. Maksudnya si iblis belum punya hak sama Angel. Terus aku mikirkan. Lah kan yang... Mohon maaf yang dulu kedukun kan Tante sama Om. Apa urusannya? Ini sepertinya mau dijadiin satu keluarga. Mungkin ya. Mungkin kasus-kasusnya nih mirip... Konteksnya ya konsepnya. Bukan tujuannya. Mirip burari. Ada di DA. Aku gak ngerti kenapa satu keluarga nih pengen diincer. Nah. Jadi ketika aku... Scan nama Angel. Itu tuh kayak aku... Dengar suara kayak... Ayo sini. Kamu belum. Ini tandanya Angel belum ada hak. Maksudnya iblisnya belum punya hak atas Angel. Tapi sudah jadi target. Iya. Nah sekarang yang pengen gue validasi ke Angel. Angel sayang papa kan. Nah exactly. Itu dia. Karena Angel sayang papa. Jadi... Angel... Takutnya nanti bisa berbuat apapun untuk nyelamatin papanya. Itu satu. Terus ada memori. Angel masa kecil main di rumput happy banget. It seems like masa kecil Angel ada memori yang main. Mungkin sama papa gitu. Ada gak? Di outdoor gitu. Aku ngeliat. Aku pernah mimpi. Aku pernah mimpi lagi main sama papa. Tapi yang aku pernah cerita mama. Aku pernah mimpi ada saudara papa yang perempuan. Aku punya anak. Lalu laki. Jadi aku... Itu aku lagi main sama papa. Lalu laki. Bukan sama sih. Lebih kayak yang ke safan lain. Lalu laki-laki. Terus... Itu poin aku berikutnya. Oke. Ini tanda-tanda ini. Iya. You're not supposed to have semua kepekaan itu sebenarnya. Nah, aku boleh nanya sesuatu gak? Kan sekarang Angel udah gak masuk kamera kan? Di balik wajah Angel yang cukup tenang. Tapi threshold stress Angel cukup rendah kan? Jadi ibaratnya gini. Kalau misalnya kayak aku ya. Sebagai kepala rumah tangga ada masalah A, B, C, D, E, F, G, sampai H gitu. Baru mulai berasa oke ini kebanyakan. Nah Angel baru A, B, C aja udah kok banyak ya? Agak begitu gak Angel? Rentan stress kan? Iya. Karena ada semua yang menjawab keluarga. Kayak aku yang ingin aku. Semuanya aku yang ingin dari hal kecil sampai hal besar. Terakhir, aku gak ngerti kenapa aku dapet vision. Ada anomali energi di tangan Angel. Kira-kira di sini, sisi luar nih. Sama sisi kaki aku gak ngerti. Sering ngerasa gak enak atau gimana? Tanpa sebab pokoknya sering ngerasa gak enak. That's them. Itu mereka. Sering kaki ada yang rabat. Exactly. Kaki ada yang rabat. Angel target selanjutnya. Mama sama papa sudah jadi hak. Sorry tante, sorry. Angel belum. Oke itu nanti ya. Tapi you have to be waspada. Ini aku dari tadi udah mulai konflik nih sama mereka nih. Tapi intinya tanpa sadar Angel dengan threshold stress yang ya cukup gampang stress. Itu Angel sebenarnya udah diincir. Baik melalui mimpi buruk, perasaan gak enak gitu. Udah diincir. Karena mereka in actions. Seperti yang Bang Adam bilang tadi. Kalau bisa ada korban kenapa harus gak nyari korban. Thank you Angel. Terus apa yang kamu rasa tadi Angel? Kan tadi pas Willy bilang. Aku sakit. Sekarang. Karena apa ya. Semua-semua gak biasa. Kayak aku. Lebih. Anget. Bukan terisa sih. Kayak ada amarat yang aku kakak. Sit down, sit down. Oke. Udah harus duduk. Oke jadi klien sendiri pun udah mulai ngerasa efeknya nih ya bro Will. Ini proyek keluarga ini. Ini proyek keluarga. Iblisnya ngincer the whole family. Dari ketiga saudara siapa yang paling target utama? I don't know. Kan masih ada. Masih ada saudara lagi kan? Iya. Kakak dan adik. The point is. Berapa bersaudara? Termasuk papa. Tiga. Papa, mama. Angel. Abang. Jadi total anak berapa? Berlima. Untuk dari keluarga tante ya. Tante Mare itu berlima. Tambah dengan cucu ya? Iya. Cucu dua. Oke. Dari. Oke. Berarti ya enam family member ya? Tujuh dong. Tujuh ya? Oke cucu berapa tadi? Dua. Dua. Kesampingan dulu cucu. Berarti tambah cucu lima kan? Iblisnya udah dapet dua loh. Kenapa tante? Itu demon. Kalau doa ya. Saya berdoa nih. Awal-awalnya doa. Terus tengah-tengahnya buyar. Tidak fokus. Itu mereka. Itu mereka. Nah jadi balik lagi. Lima. Dua udah dapet nih. Tante sama om. Tiga lagi on progress. Siapa? Angel. Ini berapa? Dari lima. Ini udah 60% loh. Ya anggap aja ini masih setengah gini ya. 50% loh. Tadi. Gue jadi iblis. Ini udah. Prospek banget ini. Prospekful banget. Kakak dan Adik dapet fotonya gak tadi? Boleh. Boleh. Coba dikirim ke. Tadi. Tim kreatif kita. Tunggu gue mau nanya silin. What makes you say ini project keluarga? Oke. Maksudnya bukan project keluarga sih. Tadi kan waktu Angel disini dan Tante Maria cerita. Aku kan duduk disitu kan. Terus. Waktu. Bentar. Sial nih. Udah diganggu nih. Kita udah diganggu nih. Udah diganggu. Terus udah gitu. Aku tiba-tiba dapet vision. Tante Maria mengakhiri hidup. Terus udah gitu. Aku ngeliat Angel tuh sampe kayak. Nangisnya tuh kayak. Parah. Berdarah gitu. Ibaratnya tuh kayak sakit tapi tidak berdarah. Kayak gitu. Nah. Terus udah gitu. Angel. Akhirnya jadi target berikutnya untuk si Demon. Untuk dikuasai pikiran-pikiran negatif. Jadi. Aku ngeliatnya ke depannya tuh kayak. Planningnya sudah dibuat oleh si Demon itu. Planningnya sudah dibuat. Terus si Demonnya itu nanti bilang ke Angel. Udah. Kamu nyusul ibumu aja. Udah. Kamu gak apa-apa. Kamu nyakitin diri. Dan lain-lain. Intinya membuat Angel makin negatif. Intinya membuat Angel makin negatif. Arahannya ini proyek keluarga yang untuk. Destruction. Bukan untuk jadi alat. Beda. Oh. Jadi korban lah ya. Iya. 50% tuh udah setengah loh. Iya. Nah ini aja belum tau kan. Foto kakak dan foto adik. Istilahnya gitu kan. Siapa target yang lebih targetin. Belum tau. Tapi dari. Statement dari klien juga sendiri. Ke Angel sendiri. Jadi ya kan ada problem juga dengan kakak ya. Kakak kan juga. Itu gue belum tau itu. Tadi kan bilang juga kakak. Apa? Cepat gampang emosi. Lepasih. Gak stabil ya tante ya. Anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama. Ini kurang cocok. Kalau ngomong. Ini udah lebih dari sekedar cuma transaksi ngebayar harga sih. Ini udah mainan kubu kiri murni ini. Nah. Oke gue mungkin punya pertanyaan buat tim DA sendiri. Kenapa baru terjadi gejala-gejala ini yang akhirnya ngebuat tante makin intens bahwa ini bukan sekedar medis nih. Kenapa baru tahun-tahun ini? Gue jawab ya? Yap silahkan. Sorry gue. Gue coba agak embed dengan force-nya. Soalnya itu sudah matang. Ripe. Ripe itu kayak buah matang. Wah isi. There is no point kalau mau harvest, mau panen. Tapi belum mat. Ya lu yang kedengeran bitch. Isi Inggrisnya gak? Dia marah ke gue. Kayak gue bocorin gitu. Dia soalnya sudah matang gitu. Jadi ada fase-fasenya. Ini pembelajaran juga ya. Mungkin buat para the clients dan penonton. Jadi ketika kita memang melakukan kontrak. Gak langsung efek itu terasa. Tapi pada saat waktu titik kontrak. Waktunya berbeda-beda. Waktunya berbeda-beda. Waktunya berbeda-beda. Depends. Depends. Kalau yang tante ini cepat sekali. Yang itu agak lama. Anaknya. Oke. Sebenarnya. Gak aku mau bicara sama si Demon ya. Kamu ini kan. Mau mencoba untuk ngegoyang tantenya dulu. Terus baru ke anak-anaknya kan. Iya. Sebenarnya apa tadi? Sebenarnya yang sekarang. Ih kenapa Bu? Gak usah. Gue gak usah lah. Gue ngomong gaya iblis. Sorry gue langsung ke memori lu aja iblis. Sebenarnya. Sebenarnya sekarang yang energi. Aduh aku mohon maaf ya tante. Sekarang yang energi. Ketuhanannya agak paling low. Itu tante. Bukan papa. Kerasanya. Sekarang nih. Si papa main-main. Tapi kayak. Dia gak put faith banget gitu loh. Dan bodo amat. Itu mungkin masalah loh. Kalau tante tuh masih. Oh that's the reason kenapa. Angel. Gak bisa sampe yang kayak keserupan. Terus ada bisikan-bisikan itu. Karena tante sudah. Gampang banget. Udah ripe tadi itu loh. Udah matang. Coba gue cari jawabannya. Apa yang membuat ripe ya. Tante tenggelam dalam pikiran negatifnya gitu gak sih? Iya antara lain karena memang sakit fisik sih. Ya itu memang manusiawi boh. Kalau kita sakit fisik. Tambah down tambah down tambah. Wait. Aku sih ngeliat Angel anak yang baik ya Tan. Tapi. Apakah pernah ada rasa kayak. Kok anak gak bisa ngertiin gitu. Itu pernah ada rasa begitu gak? Mungkin sama papanya ya. Dia kurang cocok. Dia ngomongnya keras. Kepala. Sama kayak papanya otaknya. Tapi kalau dia bertanggung jawab ya. Bantuin papanya. Bantuin keluarga dia. Kalau saya sakit kemana-mana. Rumah sakit apa. Semua dia yang ngurus. Siapa sih? Angel. Iya. Kalau yang anak laki? Anak laki gak kurang itu. Nah mungkin maksud si iblis itu sama yang anak laki mungkin tante. Soalnya ada abstrak ini bukan ke suami. Ke anak. Tapi aku gak tau anak yang mana. Kalau anak laki kayaknya gak ini diperhatiin. Nungguin rumah sakit apa mamanya gitu. Dia gak bisa. Gak bisa mah aku besok kerja. Tapi kalau dia biar kerja pun. Tetep nungguin mamanya di rumah sakit. Lebih menarik buat para iblis si adik nih. Mungkin ngelamun atau mikir. Terus dia gini sendiri. Itu udah ada mereka. Wah gue diserang terus bau. Sial. Gue berhenti deh. Berhenti dulu. Nah buat kalian lah pokoknya. Kalau kalian gampang stress. Gampang capek. Padahal gak ngapa-ngapain. Itu belajar untuk ngecas. Lewat ibadah. Meditasi. Itu banyak macemnya. Tapi gue kasih spill dulu dua. Sekuat apapun doa tim DA. Sore ini. Tidak akan sepowerful ketika Angel dan mama doa bareng. Ya betul. Gak akan. Terima kasih.